Sementara itu Basuki Cahaya Purnama mengaku siap menjalani persidangan terkait kasus dugaan penistaan agama yang kini menjeratnya. Sejumlah berkas telah disiapkan termasuk diantaranya berita acara pemeriksaan yang disebutnya akan menjadi bahan penyampaiannya di persidangan nanti. Ya saya kira semua bukti yang ada di berita acara pemeriksaan akan kita bawa, kita juga sudah siapkan, ya sampaikan. Ya itu aja sih, yang ditanyakan juga berita acara pemeriksaan, yang jaksa nuntut juga akan berdasarkan kita jadi tersangka kan hasil dari BAP, nanti juga dari BAP akan tanyakan pada kami lagi.